Intro Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program hukum di Matawabowo Program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum tentunya Dan di studio juga sudah hadir para tamu undangan, selamat malam semuanya Selamat malam Seperti biasa, saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi Siapa lagi kalau bukan dokter Haji Sundarno Edwi Bawa S.H.M.HUM yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bawo Malam Cak Bawo Malam Mbak Maria Iya, apa kabar? Baik-baik, hari ini cuacanya mendung Iya Mendungan ini, makanya banyak orang tidak bisa nikmati ATM Oh, kenapa Cak? Banyak dicuri Banyak pencuri, banyak bandit di ATM itu Iya, 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 iya Banyak kejatan-kejatan tentang masalah hukumannya dengan perbankan Iya Maka hati-hati Supaya hati-hati Iya Harus melihat Hukum di Matawabowo Betul Kenapa? Hukum di Matawabowo, supaya mengenal tentang hukum Nah Dikenali hukum ini penting Iya Kalau tidak dikenali, nanti masuk hukuman Mbak Maria kan begitu Supaya mengenali hukum, supaya tidak masuk hukuman Kalau tidak mengenali hukum, maka penting sekali hukum di Matawabowo itu untuk pencerahan pada masyarakat Surabaya, Jawa Timur dan seluruh Nusantara Alhamdulillah, amin ya Karena memang ada sisi edukasinya ya Cak Bowo ya Selain edukasi, ada juga Kalau edukasi sih hanya teori Tapi dipadukan, diaplikasikan dengan praktek Sehingga apa sih sebetulnya Ya Realisasinya, faktanya di mana ini Ya, dihubungkan dengan kasus yang juga sedang marak-maraknya Marak-maraknya, bisa menghitung Sekarang kan gini Untuk mengurangi kemiskinan nih Banyak mahasiswa online Apa itu Cak? Online itu, nggak tatap muka dengan dosenya Cukup dengan online aja Nah, katanya nih, nggak puas Kenapa aku nggak puas? Harus melihat hukum di Matawabowo Oh iya iya Kena seradukatif daripada beli buku Direkam nih, handphone Habis itu diamati, dicatat Akhirnya jadi Ini jadi sarjana hukum semua Wah Ngirit, ngirit Betul, betul Salah itu terbantu ya Terbantu Mungkin kalau itu nggak ada Ini langsung Gulihan gratis nih Temanya lain-lain Ada tema pidana Ada tema pedata Ada tema dagang Ada tema tentang huruf tipikor Ada tema tentang Ikatala, cerai dan Ini, ini, ini Orang-orang Iya, itu banyak Apa sih arti Permohonan ikatala Gugutan cerai, permohonan Ya, segala kali itu ada Apa itu Paris dan sebagainya Nah Yang lebih unik lagi Unik ini Kenapa, kenapa Untuk edukasi Betul, betul Paling nggak sarananya Dengan menonton Hukum di Mata Bawo ini Iya, mahal Mahal Tatapan dengan dosen Mahal Kalau dengan ini Nggak mahal Iya, bisa di mana aja Diakses ya Mau di mana Diakses Seperti Youtube Iya, betul Hukum di Mata Bawo Surabaya TV Langsung keluar Wajahnya Mbak Faria Wajahnya Pak Bawo Pastinya dong Oke Cak Bawo Yang kemarin memang Lagi rame-rame yang Masalah itu Skimming ATM tuh Cak Bawo Itu banyak sekali korbannya Kasian sekali ya Tapi para pelakunya Juga sudah ditangkap Dan saat ini Sedang menjalani proses Hukuman Nah Menurut Cak Bawo sendiri Gimana sih Cak Bawo tanggapannya Cak Bawo Melihat kasus itu Cak Ini sejak konsumasinya Kenapa Karena kita ini Sudah merupakan Bagian dari IT Bagian dari teknologi Jadi teknologi itu Ada sesuatu yang ada Plus minusnya Ya Ada positif dan negatif Ya Negatifnya ya begini Kenapa sudah Sudah Bagaimana kita sudah Jangan sampai nantinya Setelah ini Baru di Kembali lagi Ada aturan-aturan Ya, ya, ya Itu gak bisa dong Pemerintah harus memang Ini harus Tapi bagaimana caranya Membentuk Ini hanya teknis-teksis Supaya tahu Bahwa persoal-persoal ini Memang Komisinya demikian Karena ada Skimming Ada pising Ada malware Ini kejatan-kejatan Tingkat tinggi Apa sih Cak Skimming, pising Kalau skimming Itu biasanya Jangan lupa Nah ini teknisnya Kalau mau ATM Tutup dong Set Nah Pakai tutup Jangan sampai dibuka Karena ini Kalau skimming ini Ada rekaman Rekaman itu dibaca Rekamanya Nah Setiap dianjungkan ATM itu Mesti skimming Tutup Nah Jangan ada orang Tertawa-tertawa Cek, cek, cek Sudah oke Sudah keluar Tapi jangan sampai Dibaca Tutup aja Ini tempatnya Kalau gak tutup Kena Nah itu adalah Namanya Skimming Dianjungan pada ATM Oh Iya Skimming Kalau pising 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 itu pakai Passwordnya Itu ada Ketika Ditelepon Bapak Ria Bapak Ria Iya Oh Bapak Ria Alhamad ini Iya Benar-benar Ada Ada Nama orang tuanya Anu-orang tuanya Yang Perempuan ada Wadah ini Sudah Kena itu Sudah Biasanya kan Mesti Anak dari Apa katakanah Pak Bowo Oh Anak dari Aja Sunaria Kena sudah Nah Kalau ibu saya Aja Sunaria Namanya saya Sunari Dibowo Nah Aja Sunaria Tangannya sudah Kena itu Makanya Jangan ketika Orang ngomong BRI BRI Mandiri Dan sebagainya Jangan Jangan apa Jangan 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 Tengah api Lebih baik Saya gak punya Tanggal lahir Itu aja Tanggal lahir Tanggal lahir Saya itu Ketika Pohon kelapa Meletus Atau gunung Agung Meletus Itu aja Daripada Gunung Meletus Itu kena Dicuri Itu namanya Tadi namanya Pising Malware Biasa Perangkat lunak Pake komputer Dan sebagainya Ini Pakai IT Ini orang Dalam Biasanya Kalau Malware Biasanya Yang Yang Dikasikan Bisa Kerjasama Jadi Tiga Hal Kecatan Itu Kalau Dulu Jangan Berbankan Itu Sudah lama LBI Senturi Bank Bali Bang Bang Tut Itu Kena semua Itu Itu Kena semua Gak Aman Simpen 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 Bang Bawo Bang Bawo Aman Aman Masa Di Bang Bawo Sintai Ngu Karukan Podo Podo Itu 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 Kena Ada Aturan Undang Undang 10 Tahun 98 Yang Kena Ini Adalah Kalau Dia Merahsiakan Hubungan Dengan Data Dan Sebagainya Itu Data Ini Itu Adalah Orang Orang Dalam Jadi Jajaran Direksi Maupun Komisaris Kena Kalau Ini Itu Yang Meneca Skimming Kalau Yang Bergunakan Orang Dalam Tentunya Merahsiakan Dan Sebagainya Orang Dalam Tentunya Ngeblong Dan Sebagainya Orang Dalam Itu Semua Itu Tentu Dalam Tapi Kalau Ini Kalau Skimming Ini Yang Pinter Tapi Saya Kurang Percaya Kalau Tidak Ada Hubungannya Dengan Orang Dalam Juga Maka Polri Belum Memberikan Satu Semen Siapa Setunya Tapi Yang Jelas Pasalnya Pencurian Kenanya Pasal Pencurian Ya Tapi Saya Kira Pencurian Karena Orang Luar Ini Merekam 362 362 Kau Hap Kena Kau Hap Sepanjang Sepanjang Masihpun Ada Undang Hap Tetapi Kau Hap Masih Melekat Tetap Kau Hap Nah Yang Tadi Itu Kan Dia Kena Kau Hap Ya Cak Yang Pencurian Ya Gitu Nah IT-nya Kena Juga Enggak Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Iya IT Kena Ya Kena Tapi Gak Bisa Double Tracking Double Tracking Ini Seseorang Gak Bisa Diduga Apa Didakwa Dengan Dua Dua Pasal Yang Berbeda Contohnya IT Maupun Pencurian Gak Bisa Kau Hap Yang Mana Yang Bisa Yang Saya Kira Kau Hap Oh Gitu Gak Bisa Ditambahkan Kalau Narkoba Korupsi Ada Tambahan Diputus Sekian Ada Dendanya Sekian Tapi Kalau Ini Enggak Kalau Ini Pencurian Agumnya Sekian Itu Dipilih Yang Terberat Atau Yang Sesuai Relevan Dengan Pencurian Jelas Gak Ribet Kalau IT Bisa Bisa Kecuali Orang Dalam Yang Bocorkan Tentang Adanya Data Data PIN Atau Akon Bisa Tapi Sementara Ini Adalah Pencurian Pencurian Yang Kenal Nanti Kalau Orang Dalam Keser Bisa 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 Orang Dalam Oke Kita Akan Bisa Sebentar Ya Cak Bowo Baik Pemirsa Kita Lanjutkan Perbincangan Kita Setelah Jeddah Pariwara Berikut Tetap Di Hukum Di Matabowo 3 White